selamat datang di channel jendela sains di video ini kita akan membahas kaedah pencacahan part yang ke-17 masih tentang lanjutan contoh soal dari kombinasi simak terus video ini sampai akhir kita ke contoh soal berikutnya di sebuah ujian siswa hanya diminta mengerjakan 6 soal dari 8 soal yang tersedia tentukan banyaknya cara siswa memilih untuk mengerjakan soal-soal tersebut jika A ia bebas memilih nah soal ini juga diselesaikan dengan cara kombinasi kenapa ya gini karena siswa ini hanya diminta mengerjakan 6 soal dari 8 soal yang tersedia jadi 8 soal yang tersedia enggak perlu dikerjakan semuanya cukup pilih 6 nah disini soal A ia bebas milih jadi boleh milih nomor berapa aja yang penting dia ngerjakan 6 dari 8 kenapa kombinasi ya karena kan urutan menjadi sesuatu yang enggak penting yang penting ujung-ujungnya ia harus mengerjakan 6 soal dari 8 soal yang tersedia mau nomor 1 dulu baru nomor 2 atau ngerjakan yang nomor 2 dulu baru nomor satu enggak ada masalah urutan mengerjakan soal bukan suatu hal yang penting yang penting ia mengerjakan 6 soal dari 8 soal yang tersedia soal A karena ia bebas memilih ya sudah gampang tinggal langsung kan dari 8 kita pilih 6 jadi itu 8 si 6 ya kan sama dengan berarti 8 faktorial per bawahnya berarti n min r 8 min 6 itu 2 2 faktorial kali r faktorial itu 6 faktorial kita urai 8 menjadi 8 kali 7 kali 6 ya 6 faktorial per 2 faktorialnya dipecah 2 kali 1 kali 6 faktorial 6 faktorial dicoret 2 coret sama 8 4 tinggal 4 kali 7 ya sudah 28 cara kita dapatkan jawaban soal A banyaknya cara siswa memilih untuk mengerjakan soal-soal tersebut jika ia bebas memilih adalah 28 cara kita ke soal B soal nomor 1 harus dikerjakan nah misalkan gini ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 soal nomor 1 harus dikerjakan ya kalau soal nomor 1 harus dikerjakan berarti yang bisa dipilih oleh dia itu cuma 7 nomor ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi dari 7 soal sisa ini ia harus memilih 5 kan agar mengerjakan 6 soal 1 soal dari nomor 1 sama 5 soal dari yang ia pilih dari sini jadi di sini soal B ini adalah ia harus memilih 5 soal dari 7 soal ya kan jadi kita tulis 7 C 5 yang satu soal gimana ya kan mau gak mau harus dikerjakan yang dihitung caranya memilih ya dari 7 soal yang dipilih 5 itu yang satu soal gak perlu diganggu gugat karena itu wajib dikerjakan gitu kan ya jadi ini sama dengan 7 faktorial per 7 min 5 itu 2 faktorial kali 5 faktorial 7 faktorial kita urai sampai 5 faktorial ya 7 kali 6 kali 5 faktorial per 2 faktorial jadi 2 kali 1 kali 5 faktorial 5 faktorial dicoret 2 coret sama 6 jadi 3 jadi 7 kali 3 21 cara oke jadi kita dapatkan jawaban soal B banyaknya cara siswa memilih untuk mengerjakan soal-soal tersebut jika soal nomor 1 harus dikerjakan adalah 21 cara kita ke soal C paling tidak ia harus mengerjakan 3 dari 4 soal pertama nah berarti gini misalkan saya hapus ya dari 4 soal pertama ini nomor 1,2,3,4 paling tidak ia harus mengerjakan 3 diantaranya berarti yang namanya paling tidak itu kan minimal berarti dari 4 soal ini minimal 3 dikerjakan boleh juga 4-4 nya dikerjakan berarti ada 2 kemungkinan jadi kita harus pisahkan ya kita pisah yang pertama adalah jika ia mengerjakan 3 dari 4 soal yang pertama seperti ini ya dan kemungkinan kedua keempat-empatnya dikerjakan 4 soal pertama itu dikerjakan semuanya oleh dia kita ke kemungkinan yang pertama 3 dari 4 soal pertama dikerjakan artinya gini dari 4 soal pertama dipilih 3 kan berarti 4 C3 nah kalau dia sudah memilih 3 dari 4 soal pertama maka dari soal nomor 5,6,7,8 ini 4 soal yang kedua dia harus memilih berapa lagi? tadi kan tujuannya dia harus mengerjakan 6 soal dari 4 soal pertama dia sudah kerjakan 3 berarti dari 4 soal sisanya harus dikerjakan 3 juga biar totalnya 6 soal jadi kali 4 C3 oke disini dikali karena kan dan ya dia mengerjakan 3 dari 4 soal pertama dan 3 dari 4 soal yang kedua makanya kali bukan tambah ya jadi 4 C3 kali 4 C3 4 C3 kalau kalian masih ingat rumusnya N C N min 1 sama dengan N ya jadi disini 4 C3 itu ya 4 langsung aja gak usah dihitung pakai N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial ya gak apa-apa sih sebenarnya cuman kan panjang disini saya pakai sifat aja langsung 4 C3 sama dengan 4 kali 4 C3 sama dengan 4 berarti sama dengan 16 oke sekarang kemungkinan yang kedua kalau 4 soal pertama dikerjakan seluruhnya berarti kalau 4 soal pertama dikerjakan ya sudah gak ada caranya atau kalian boleh tulis 4 C4 kan 4 dipilih 4 4 C4 kan sama aja 1 gitu ya gak ngefek kalau dikalikan ya kan lalu disini karena ini sudah dipilih 4 berarti dari 4 soal yang kedua nomor 5, 6, 7, 8 cukup tinggal pilih 2 karena kan totalnya 6 ya sudah ngerjakan keempat-empatnya disini tinggal pilih 2 aja disini jadi disini dikali 4 C2 oke berarti sama dengan 4 C4 itu 1 dikali 4 C2 berarti 4 faktorial per n min r berarti 2 faktorial kali r faktorial 2 faktorial berarti sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial ya per 2 faktorial kali 2 kali 1 coret coret ini coret sama ini 2 2 kali 3 6 berarti totalnya berapa total banyak caranya adalah sama dengan 16 plus 6 berarti sama dengan 22 cara oke jadi kita dapatkan jawaban soal C banyaknya cara siswa memilih untuk mengerjakan soal-soal tersebut jika paling tidak ia harus mengerjakan 3 dari 4 soal pertama adalah 22 cara oke sekian untuk video kali ini untuk melihat playlist lengkap dari bab ini bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini jika ada pertanyaan saran maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati